Kondisi di Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru Di jam 4 lewat 46 sore Seperti inilah kondisi di Jalan Ahmad Yani Dikalah karyawan pada pulang kerja Sedikit ramai Dan kondisi kota Pekanbaru Mendung Karena sebagian tadi Hujan lokal Daerah Rumbai tadi sekitar jam 2 hujan lewat Di Harapan Raya Dekat Alam Mayang Hujan Terimis Belum ada Ketika macetan Di Jalan Ahmad Yani Di Jam 4 47 Jam 4 dan 47 sore Hari Biasanya Di jam 5 Waktu pulang karyawan Dan jalanan Sari macet Terutama di Jalan Ahmad Yani Dan Jalan Sedirman Di depan kita ini Persimpangan Jalan Ahmad Yani Hamadalan Ada perbaikan jalan Ini posisi di depan Magara Hotel Hotel baru Di Sumpang 3 Hamadalan Hamadalan Ahmad Yani Jalan Jalanan Masih lengang Belum ada Kelihatan Titik Kemacetan Terimis Jalanan Terimis Utilis Jalanan Tengis Tengis Setimis Awas Adilis Tengis Pancara Tengis Medi Дав Duk Tengis Tengis Del tomorrow Tengis 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 Oke ini simpang jalan Ahmad Yani masuk ke jalan diran kita potong jalan lewat jalan diran ya jalan diran ini biasanya kendaraan yang penuh banyak pada potong jalan menuju jalan durian dari jalan Ahmad Yani mungkin salah satu akses untuk menghindari macet dan disini kelihatan masih tampak lengang jalanannya ini hari pertama anak-anak masuk sekolah anak sekolah masuk sekolah hari pertama hari Senin setelah ibu lebaran Oke sekarang kita memasuki jalan pepaya ujung dalam pepaya kiri ke pepaya ke depan itu jalan perboden jadi roda dua dan jalan pepaya ujung ini termasuk jalan perboden khusus roda empat kali ya untuk roda dua masih bisa jalan ini kita lihat sebelah kiri jalan Ahmad Yani satu sudah mulai mengalami kemacetan ini ada padahal jalannya perboden dari jalan pepaya ke Ahmad Yani satu tidak bisa Wow udah panjang juga ternyata jalan Ahmad Yani satu mungkin sudah bisa tembus ke jalan Ahmad Yani ini sudah mulai melambat di jalan pepaya ujung mungkin di depan itu ada simpang jalan pepaya jalan durian jadi kalau misalnya kendaraan dari arah jalan durian menuju jalan Sudirman pada umumnya lewat aksesnya lewat jalan pepaya baru tembus ke jalan judyak din ini sudah mulai berhenti nih nggak tahu nih ada apa di depan ya bisa macet panjang lagi nih kondisi tadi jalan Ahmad Yani satu udah macet ini sudah macet di depan mungkin macet lagi di belakang penggembaruh pengendaranya ya masih ini ya masih banyak yang apa namanya sadar pada peraturan lalu lintas nah ternyata di depan ada Pak Polisi sedang mengatur terlalu lintas ya terima kasih Pak Polisi mengarahkan ada tiga polisi yang bertugas ya terima kasih Alhamdulillah Pak Polisi membantu masyarakat mengendarai menghindari apa pemacetan Oke ini jalan pepaya di simpang maksudnya jalan jalan mangga dan juga jalan datang kejalan mangga ada kancitra plaza Oke kita belok kanan memasuki jalan mangga oke setelah itu kita berkiri menuju jalan nanas nah jalan mangga jalan nanas mungkin lebih lapang di jalan nanas ini lebih lengang ini kalau kita luruskan terus tebus ke jalan naka jalan naka di pekan baru kondisi sekarang banyak jalan yang susah saya pernah jalan ke Dharma Bakti, Sigunggung wah itu luar biasa apalagi ketika hujan wah airnya tinggi kasian masyarakat disana tapi lupa merekam yang kemarin tapi kalau misalnya teman-teman ada yang nonton video ini ya silahkan main kesana jalan Sigunggung Dharma Bakti apalagi ketika hujan hujannya ya sedikit lama itu udah pada banjir jalan Sigunggung atau Dharma Bakti terutama dekat atau sebelum simpang ini ya simpang 4 apa namanya itu dalam banjir ya terus dekat SPBU Dharma Bakti ya ini mulai macet ya mobil parkir pinggir jalan ya ini ada mobil bisa mobil nah ini mobil parkir oke kita kalau lurus itu ke jalan angka kita ambil jalan ke kanan belok kanan itu jalan dagang ya jalan dagang ini akses menuju ke UIN suka jadi wah ada penutupan jalan jangan digayaknya di depan untuk berjalan ada orang pesta kali ya pasal sebelok kanan kita nih atau sebelok kiri kita ikut mobil depan aja ya kita belok kanan aja yang lebih aman ini jalan amal jalan amal suka jadi ini ya jalan alternatif lah untuk ada penutupan jalan jalan macet kita bisa lewat jalan amal jarang ya jarang yang dilewati orang jadi lebih banyak masyarakat disini yang menggunakan jalan ini ini enaknya jalan pekan baru kemana-mana bisa tembus oke kita belok kiri ini jalan yang adil semposah oke siaman-aman aja kita belurus aja mungkin ini tembusnya ke yang adil ini ke SMK Muhammadiyah yang di Ahmadalan umri 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 lama umri baru sudah pindah ke dekat Maleska jadi bingung ya oke kita belok ke kanan ke Gang Mangga 3 saya bingung tadi kebetulan baru pertama juga nih jalan lewat sini Gang Mangga 3 oke raya langsung tembus tadi kebanyan jalan yang mulai menyempit pun gak bisa selisih antara motor dan mobil ini jalan-jalan ya nah ada jalan ditutup oke kita terus ke jalan Semangga ini asiknya pekan baru jadi namanya itu jalan-jalan yang mudah diingat kalau misalnya iya silahkan jangan ribut kalau mau lewat silahkan oke kita beli kiri ke jalan Semangga kita lanjutkan lagi itu enaknya di pekan baru jalannya itu mudah diingat jadi kalau misalnya sepanjang jalan itu nama bebuahan yaudah ada jalan Semangga jalan Denas jalan Mangga jadi mudah nyarinya tinggal di mana jalan Mangga oh iya disana ya berarti dekat jalan Denas jalan Semangga ini kejamatan suka jadi ya oke kita beli kiri beli kiri lagi kita akan ketemu jalan Ahmad Dahlan Ahmad Dahlan adalah nama pahlawan pendidikan dia banyak banyak berjasa terhadap makhluknya pemudah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sehingga dipakai nama beliau jalan Ahmad Dahlan kebetulan jalan Ahmad Dahlan ini ada dua kampus besar yaitu Universitas Islam Win Nekri Sultan Syarif Qasim dan ini Umri Universitas atau ya banyak sekolah juga ya ada Muhammadiyah ada pesantren juga di depan lupa juga namanya oke ya ini ada masjid Muhammadiyah belum di tahap pembangunan penelesaian oke kita belok kiri kita memasuki jalan Ahmad Dahlan sebelah kanan SMK Muhammadiyah sebelah kiri rumah sakit ibu dan anak Ria Bunda wah seperti ini sekali ini oke ini ada sebelah kiri ada bendera hijau seharusnya kita masuk jalan dan tadi tembusnya ke sini dengan danau ternyata ada cara tadi ternyata ditutup jalan jalan kan oke ini sebelah kanan kampus wind satu ini kota kita belok kanan ke arah jalan balam ini nama burung lagi nih kita mudah ingat ada jalan balam jalan nuri jalan cendrawasi oke disini jalannya lancar ya mahasiswa sudah pada pulang kali ya sore hari lancar disini agak adem nih jalannya soalnya kiri kanannya banyak pohon yang rindang jalan dan kiri 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 SMP Negeri Inilah kondisi kota Pekan baru Ya Bisa dikatakan 80% jalannya jarang macet Kalau dibandingkan Kota Besar Kota Jakarta Medan Kota Pekan baru Tidak begitu macet Jalanannya Kondisi jalan sekarang Jalan kayak gini Jalan berlubang Ya mudah-mudahan dapat perhatian Dari pemerintah Jalan berlubang Jalan yang masih berusaha Ya Pengendara pun bisa melalui kecelakaan Simpang jalan balam Sama jalan pembangunan Oke guys Kita sampaikan Sampai ke Simpang jalan Niklas Ini merupakan Salah satu jalan alternatif Karena sebelahnya itu ada jalan utama Jalan langka Jadi kalau misalnya macet Kita bisa menggunakan jalan ini Ini jalan alternatif Dan Insya Allah jarang macet Oke Sampai disini dulu Terima kasih Sampai jumpa di channel youtube ini